Hai halo selamat pagi salam sejahtera Malaysia salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Selamat datang ke channel Vals Lifestyle info yang penuh dengan info-info terkini hangat di Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan ada satu berita baik kepada rakyat Malaysia yang bakal terima bantuan Dimana bantuan keluarga Malaysia yang diumumkan di dalam budget 2023 akan ditambah baik pada tahun 2023 Jadi yang terima BKM pada tahun ini akan terima BKM lagi pada tahun hadapan Namanya bukan BKM 2.0 tetapi BKM 20-22 Dan dalam pada itu penerima BMT juga akan terima bayaran pada bulan depan pada bulan November RM300 dan bulan Desember RM300 lagi 2 fasa Dan menakala pada tahun depan pula BMT akan dinaikkan sebanyak RM800 dan dibayar secara 4 fasa pula Jadi berita baik kepada penerima bantuan dan kita bersyukur kita berterima kasih kepada kerajaan Selepas pembentangan budget 2023 parlimen pula dibubarkan Tapi ada satu berita susulan yang mengejutkan selepas parlimen bubar Berita ini daripada edisi 9 Agong, Zahir, kecewa politik semasa, tiada pilihan bubar parlimen Baginda memperkenankan permintaan Perdana Menteri bagi memulangkan kembali mandat kepada rakyat Untuk memilih kerajaan yang stabil Yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik semasa dan tiada pilihan lain Selain memperkenankan permintaan Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob untuk membubarkan parlimen Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Sri Ahmad Fadil Samsudin berkata Seri Paduka Baginda memperhalusi permintaan membubarkan parlimen Selepas berkenan menerima menghadap Perdana Menteri di Istana Negara semalam Menurutnya dalam sesi menghadap yang tidak berjadwal bermula jam 12.30 hari itu Perdana Menteri mengemukakan sembah permintaan beliau untuk perkenan Baginda Bagi pembubaran parlimen ke-14 berkuat kuasa pada 10 Oktober Berita ini pada 10 Oktober Menurutnya dalam sesi yang menghadap yang tidak berjadwal bermula jam 12.30 hari itu Selepas memperhalusi permintaan selaras dengan kuasa-kuasa Baginda sebagai yang diperlukan agung Sepertimana termaktub di bawah perkara 20 dalam kurungan 2 dalam kurungan B dan perkara 55 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan memperkenankan permintaan Perdana Menteri bagi pembubaran parlimen ke-14 Katanya dalam satu kenyataan Ujar beliau lagi Baginda memperkenankan permintaan Perdana Menteri bagi memulangkan kembali mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang stabil Justeru Baginda menjahirkan harapan agar SPR menjalankan pilihan raya umum ke-15 dalam tempoh masa terdekat Dengan mengambil kira, monsoon timur laut yang diramal bermula pertengahan November Baginda juga menegaskan bahwa negara yang kuku adalah penting Bagi menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi berterusan Demi kesejahteraan negara dan rakyat secara keseluruhannya Jadi itu adalah kenyataan daripada agung Baginda juga mengajak rakyat bersama mendoakan agar negara dan rakyat sentiasa diramati Diberkati dan dilindungi daripada sebarang bentuk musibah khususnya banjir Terdahulu, Ismail Sabri mengumumkan pembubaran parlimen berkuat kuasa 10 Oktober bagi memberi laluan kepada PRU-15 Dalam pada itu, admin juga ingin berkongsi dengan anda Terdapat rakyat Malaysia ataupun netizen yang berkata kepada admin melalui video Komennya, UMNO tetap menang walaupun undiannya kurang Mereka mengaku undian kurang pula Sebab separuh rakyat Malaysia tak nampak parti lain Betulkah? Sampai tempat mengundi dia akan menjadi Sampai tempat mengundi dia akan mengundi UMNO Juga dah menjadi turun-menurun Zahid jangan risau tentu menang Ya biarlah nak apa itu ini Jangan tersalah pilih Bagi peluang parti yang boleh bekerja Yang boleh naikkan ekonomi negara seperti dulu ya Jangan hasad dengki fitnah-fitnah yang melampau Seperti dahulu, bijak Dan ada juga satu kata Calon Perdana Menteri banyak Amat Maslan pun boleh, Zahid pun oke Nah jadi, itu adalah berita pagi ini untuk rakyat Malaysia Dengan kenyataan-kenyataan mereka Adakah anda setuju? Contohnya, Amat Maslan dan Zahid dicalonkan Dan juga UMNO tetap menang walaupun undiannya kurang Betul atau tidak Tontonan dan perempuan undian di tangan anda Jadi, mandat kembali kepada rakyat Kita berdoa agar PRU15 dipermudahkan Dan kita dijauhi dari sebarang musibah dan masalah Semoga semua dalam keadaan yang baik Mandat kepada rakyat Untuk memilih kerajaan yang stabil Yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Menzahirkan rasa kecewa Dengan perkembangan politik semasa Dan tiada pilihan lain Selain memperkenankan permintaan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabriakob untuk membuarkan parlimen Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin berkata Seri Paduka Baginda memperhalusi permintaan membuarkan parlimen Selepas berkenan menerima menghadap Perdana Menteri di Istana Negara semalam Menurutnya, dalam sesi menghadap yang tidak berjadwal Bermula jam 12.30 hari itu Perdana Menteri mengemukakan Sembah permintaan beliau Untuk perkenan Baginda Bagi pembubaran parlimen ke-14 berkuat kuasa Pada 10 Oktober Berita ini pada 10 Oktober Menurutnya, dalam sesi yang menghadap Yang tidak berjadwal Bermula jam 12.30 hari itu Selepas memperhalusi permintaan Selaras dengan kuasa-kuasa Baginda Sebagai yang dipertuan agung Seperti mana termaktub di bawah perkara 20 dalam kurungan 2 dalam kurungan B Dan perkara 55 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan memperkenankan Permintaan Perdana Menteri Bagi pembubaran parlimen ke-14 Katanya dalam satu kenyataan Ujar beliau lagi Baginda memperkenankan permintaan Perdana Menteri Bagi memulangkan kembali mandat kepada rakyat Untuk memilih kerajaan yang stabil Justeru Baginda menjahirkan harapan Agar SPR menjalankan pilihan raya umum ke-15 Dalam tempoh masa terdekat Dengan mengambil kira Monsun Timur Laut yang diramal Bermula pertengahan November Baginda juga menegaskan Bahawa negara yang kuku adalah penting Bagi menjamin kestabilan politik Dan kemakmuran ekonomi berterusan Demi kesejahteraan negara dan rakyat Secara keseluruhannya Jadi itu adalah kenyataan daripada Agong Baginda juga mengajak rakyat Bersama mendoakan agar negara dan Rakyat sentiasa diramati Diberkati dan dilindungi Daripada sebarang bentuk musibah Khususnya banjir Terdahulu Ismail Sabri mengumumkan pembubaran Parlimen berkuat kuasa 10 Oktober Bagi memberi laluan kepada PRU 15 Dalam pada itu Admin juga ingin berkongsi dengan anda Terdapat rakyat Malaysia Ataupun netizen yang Berkata kepada admin Melalui video Komennya Amno tetap menang Walaupun undiannya kurang Mereka mengaku undian kurang Walaupun Sebab separuh rakyat Malaysia Dah tak nampak parti lain Betulkah Sampai tempat mengundi dia akan menjadi Sampai tempat mengundi dia akan mengundi Amno Juga dah menjadi turun Menurun Zaid jangan risau Tentu menang Ya biarlah nak apa itu ini Jangan tersalah pilih Bagi peluang parti yang boleh Bekerja Yang boleh naikkan ekonomi negara Seperti dulu ya Jangan hasad dengki Fitnah-fitnah yang melampau Seperti dahulu Bijak Dan ada juga satu kata Calon Perdana Menteri Banyak Amat Maslan pun boleh Zahid pun oke Nah jadi Itu adalah berita pagi ini Untuk rakyat Malaysia Dengan kenyataan-kenyataan mereka Adakah anda setuju Contohnya Amat Maslan dan Zahid Dicalonkan Dan juga Amno tetap menang Walaupun undiannya kurang Betul atau tidak Tuan-tuan dan perempuan Undian di tangan anda Jadi Mandat kembali kepada rakyat Kita berdoa agar PRU15 Dipermudahkan Dan kita dijauhi Dari sebarang musibah Dan masalah Semoga semua Dalam keadaan yang baik Terima kasih Malaysia Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang lebih Hangat Dan episode seterusnya Terima kasih